Intro Hai hai hai, plan plan netizen di seluruh Indonesia Dimanapun kamu berada yang terkadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama kami di Genie Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Pertandingan kedua grup Hapiala Dunia 2022 antara Portugal vs Uruguay Bakal tersaji di Stadion Iconic Lusias Katak Duel ini diprediksi bakal berjalan cukup seru Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo pastinya ingin melanjutkan tren positif Di laga perdana fase grup, mereka sempat mendulang kemenangan dramatis 3-2 atas Ghana Hasil ini membuat mereka kini duduk di posisi puncak klasmen sementara grup H dengan koleksi 3 poin Sedangkan, dibawahnya ada Korea Selatan, Uruguay, dan Ghana Sementara itu Uruguay sendiri sangat membutuhkan kemenangan di lagu So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Portugal dihantui rekor buruk lawan negara Amerika Latin Jelang bersua Uruguay di pertandingan kedua grup H Piala Dunia 2022 Portugal besutan Fernando Santos dihantui rekor buruk Portugal tercatat sudah 9 kali bersua negara dari Amerika Selatan di semua kompetisi Hasilnya, mereka hanya mampu mendulang 1 kemenangan saja Portugal hanya mampu menang 1-0 atas Argentina di lagu uji coba pada tahun 2014 lalu Selebihnya, tim berjulukan Selecau das Cuenas hanya mengumpulkan 3 imbang dan 5 kali kekalahan Rekor buruk Portugal ini bisa menjadi angin segar bagi Uruguay Yang saat menginginkan poin sempurna untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2022 Yang kedua Himbang 1-1 Sementara itu, dipetemukan ketiga Uruguay bersua Portugal di babak 16 besar Piala Dunia edisi 2018 lalu Saat itu, Uruguay berhasil membuat Cristiano Ronaldo menangis Mereka berhasil menang tipis 2-1 brace dari Edison Cavani Yang ketiga Uruguay punya catatan bagus bersama negara Eropa Uruguay sepertinya bakal percaya diri dalam menghadapi Portugal di pertandingan kedua fase grup Piala Dunia 2022 kata Bukan tanpa alasan, mereka tercatat pernah memenangkan 4 dari 5 pertandingan Piala Dunia terakhir melawan negara-negara Eropa Kemenangan itu termaksud saat menjunggalkan langkah Portugal di babak 16 besar Piala Dunia edisi 2018 lalu Meski begitu, saat akhirnya harus menyerah dari Perancis di laga terakhir mereka Saat itu, Uruguay tak mampu menjembul gawang Perancis dan harus menyerah dengan skor 0-2 di perempat final Perancis akhirnya mampu melaju ke semifinal hingga final dan meraih juara Yang keempat Lulus ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Tim Las Portugal menjadi tim ketiga yang lulus ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 setelah Perancis dan Brazil Dua kali kemenangan di babak fase grup cukup mengantarkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan melaju ke babak selanjutnya Yang kelima Bruno Fernandes terpilih menjadi pemain terbaik Bruno Fernandes tampil gemilang dalam laga menghadapi tim Nas Uruguay Ia berhasil menyumbangkan dua gol bagi tim Nas Portugal Dalam laga tersebut, pemain Manchester United tersebut terlihat beberapa kali melakukan umpan terobosan dan umpan silang Namun, gagal dimanfaatkan menjadi sebuah keunggulan Atas penampilan gemilangnya, ia tertilih sebagai pemain terbaik Yang keenam Darwin Nunes tampil buruk Bermain sebagai penyerang tim Nas Uruguay, Darwin Nunes bermain sangat buruk Dalam dua pertandingan, ia belum mampu menciptakan satu gol ataupun peluang Ia juga selalu kehilangan bola ketika berduel dengan para pemain belakang tim Nas Portugal Hingga akhir, pelatih tim Nas Uruguay memutuskan menarik penggawal Liverpool tersebut di menit ke-72 dan digantikan Maximiliano Gomez Yang ke-7 Rodrigo Bentacur tampil gemilang Di antara para pemain tim Nas Uruguay, tampaknya Rodrigo Bentacur yang tampil gemilang saat menghadapi tim Nas Portugal Dalam laga tersebut, pemain Tote Ham Hotspur tersebut hampir saja membuat tim Nas Uruguay unggul di babak pertama Namun, atas penampilan gemilangnya, ia tak mampu membawa tim Nas Uruguay meraih poin sempurna Yang ke-8 Laga Penantu Tim Nas Uruguay Kekalahan ini membuat tim Nas Uruguay memiliki peluang tipis untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Setelah berada di dasar klasmen dengan 1 poin Setelah itu, tim Nas Uruguay akan menghadapi laga penantu di match day ketiga menghadapi Ghana yang berada di peringkat 2 dengan poin 3 Tim Nas Uruguay hanya butuh kemenangan atas tim Nas Ghana Jika meraih hasil imbang ataupun galak, maka Luis Suarez dan kawan-kawan dipastikan pulang lebih awal di ajang Piala Dunia 2022 Nah, berikut ini kita akan membahas tentang fakta jelang duel Portugal vs Uruguay di Piala Dunia 2022 versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapat informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Dan tonton terus channel Yeni Fakta